Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan Pancasila adalah ideologi yang berhasil menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya Indonesia bisa 10 kali lipat lebih baik hari ini jika penerapan nilai luhur Pancasila benar-benar diterapkan dan diperhatikan dalam sanubari rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan Surya Paloh dalam acara peluncuran buku Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, yang berjudul Pancasila di rumahku. Dalam orasi kebangsaan yang Surya Paloh menekankan pentingnya meningkatkan dan juga melekatkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap diri bangsa. Surya Paloh mengatakan menanamkan nilai Pancasila dapat dimulai dengan kejujuran. Konsistensi dari sikap ini diakini bakal membuat Indonesia lebih maju. Menurutnya Indonesia bisa 10 kali lipat lebih baik hari ini jika penerapan nilai luhur Pancasila benar-benar diterapkan dan diperhatikan dalam sanubari rakyat Indonesia. Pancasila adalah bagian daripada sebuah sistem values dan nilai. Dia bisa berarti kita-kita memperhatikannya dalam perilaku kehidupan kita, dalam kalbu sanubari kita. Dia tidak akan menjadi apa-apa, dia menjadi bagian, barang, rongsokan yang tidak ada artinya apa-apa. Ketika itu tidak melekat di jiwa dan perasaan hati kita sendiri, saudara-saudaraku semuanya. Jadi it's nothing Pancasila itu. Ini yang harus kita pahamin. Maka kejujuran adalah merupakan objektivitas utama, syarat utama. Untuk membangun sistem nilai Pancasila itu. Proses dan progres waktu berjalan tanpa terasa kita mengalami hampir dari tahun 1945, sekarang tahun 2024, menjilang 80 tahun kemendekan kita. Indonesia sebagai satu bangsa dan negeri yang kita milih hari ini sudah berjalan menghantarkan progres sebagai satu negara, satu bangsa di dalam menghantarkan cita-cita kemerdian. yang diamanatkan kepada kita. Tetapi sejujurnya harus kita akui. Semestinya kita 10 kali kelipatan harusnya lebih maju dari berbagai aspek kehidupan yang kita milikin. Kalau kita jujur pada diri kita sendiri sebagai rakyat yang hadir di bumi Pancasila yang kita milikin. sayang, seribu kali sayang. Kita sudah tidak lagi seutuhnya menghargai Pancasila sebagai alat pembersatu, sebagai sistem values yang mengantarkan perilaku keseharian kita. bahkan inkonsistensi sikap kita semakin hari semakin kita biasakan untuk boleh berbicara apa saja. tapi tanpa diikuti dengan perbuatan yang nyata. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima kasih.